Pemerintah melaporkan adanya penambahan kasus harian COVID-19, angka kematian, angka kesembuhan, dan jumlah pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Senin 23 Agustus 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat penambahan 9.604 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, mencapai 3.989.060 kasus, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada 2 Maret 2020. Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Data yang sama juga menunjukkan bahwa adanya penambahan kasus sembuh. Dalam kurun waktu 24 jam, jumlahnya bertambah 24.758 kasus. Dengan demikian, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 3.571.082 orang. Akan tetapi jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 22 hingga 23 Agustus 2021, terdapat 842 pasien COVID-19 yang tutup usia, sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 127.214 orang sejak awal pandemi. Dengan data tersebut, saat ini tercatat adanya 290.764 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah mencatat bahwa kini terdapat 268.947 orang yang berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!